Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu Kada Jawa Barat hari ini. Sebelumnya gugatan kasus ini dilayangkan kubu pasangan nomor urut 5, Rike Diyah Pitaloka dan Teten Mas Duki. Atas hasil pleno KPU Jawa Barat dan informasi terkini, kita bergabung dengan Melvia Meyfitri langsung dari gedung MK Jakarta. Melvia, apakah sidang putusan sudah dimulai saat ini? Ya, Prabu, rencananya memang sidang putusan atas gugatan rapat pleno atau juga hasil pleno dari KPU Jabar atas Pilkada atau Pilgub Jabar yang ditetapkan pada 3 Maret lalu, itu akan diumumkan hasilnya pada hari ini, pada pukul 10, tapi kami belum melihat adanya tanda-tanda akan dimulai. Meskipun sidang belum dimulai, namun di gedung MK sendiri itu sudah ramai didatangi oleh para pendukung calon, khususnya calon dari nomor urut 5, Teten Mas Duki, dan juga pasangan calon gubernurnya Rike Diyah Pitaloka atau di Juluki Paten, dan juga pendukung dari calon atas nama Ahmad Heriawan dan juga Dede Yusof. Dan pengacara tadi, pengacara pasangan Aher dan juga Dede itu sudah datang di gedung MK sekitar pukul 9, dan mereka sudah bersiap untuk memasuki atau juga memulai persidangan dengan agenda adalah putusan terhadap hasil dari gugatan pasangan Rike Diyah Pitaloka dan Teten Mas Duki. Sebelumnya, KPU Jabar itu sudah menetapkan pada rapat pleno pada tanggal 3 Maret 2013 yang mengumumkan bahwa pasangan nomor urut 4, Ahmad Heriawan, Dede Yusof sebagai pemenang Pilgub Jabar 2013. Namun hal ini tidak diterima oleh pasangan dengan nomor urut 5, Tegah Pitaloka dan juga Teten Mas Duki, dengan alasan banyak suara yang tidak tersalurkan dan khususnya dari kaum buruh itu sekitar 120 ribu suara itu dipergunakan oleh kaum buruh yang ada di Jawa Barat. Dan rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Jabar pada 3 Maret lalu menetapkan pasangan Aher dan Dedimi Suhar itu menang pada Pilgub Jabar dengan perolehan 6.515.313 suara atau sekitar 32 persen dari total 20.115.423 suara di 26 Kabupaten Kota sejawa Barat. Namun hasil itu dibantah atau juga tidak diterima oleh pasangan nomor urut 5, Rike Diyah Pitaloka dan Teten Mas Duki, yang mendapat jumlah suara sekitar 5.714.997 suara. Dan hasilnya pasangan Rike Diyah Pitaloka itu membawa kasus ini untuk digugat di Mahkamah Konstitusi. Dan selama persidangan berlangsung pihak KPU merasa yakin, begitu juga dengan pihak Aher dan juga Deddy, mengatakan bahwa persidangan kali ini akan sama hasilnya dengan hasil dari rapat pleno KPU menetapkan pasangan nomor urut 4 akhirnya di sebagai pemenang karena dari bukti-bukti dan juga sanggahan sama persidangan membuktikan bahwa tidak ada kesalahan ataupun tidak ada hal-hal curang yang terjadi selama Pilgub Kada Jabar berlangsung. Oleh karena itu kami masih akan menunggu bagaimana hasil dari putusan MK pada gugatan Pilgub Kada Jabar kali ini. Sedangkan pihak kepolisian juga sudah bersiaga sejak pagi di gedung MK yang terdiri dari Satuan Polisi Gabungan, baik dari Polsek Gambir dan juga dari Polres serta Satuan dari Polda sudah berjaga di depan maupun di dalam gedung MK sendiri. Dan Prabu Sidang sendiri nanti akan berlangsung tertutup, di mana hanya akan boleh masuk ketua atau juga majelis hakim serta pengacara dari dua kubu KPU dan juga perwakilan dari masing-masing calon dan sedangkan untuk para pendukung maupun media yang akan melihat jalannya persidangan akan disediakan layar besar di depan lobi atau juga di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Demikian Prabu. Baik Melvia Menfitri melaporkan.